Hai guys, balik lagi bersama Mimin Untuk kali ini guys, Mimin akan memberikan real profile cast pemeran drama China, Miss Mystery Kalau kamu udah nonton, pasti menarik banget kisah balas dendam Seorang wanita yang keluarganya dibantai Kemudian setelah dewasa, dia menjadi wanita yang sepunya banyak rencana Untuk membalas dendam pada orang yang jahat pada keluarganya Dan dia juga bertemu dengan tuan muda Yang punya banyak rahasia Dan mereka melakukan sebuah pernikahan Untuk menjadi pasangan suami istri Langsung saja, tuan mudanya memiliki nama panggung asli Yang Ye Ming Dan nama Chinese-nya juga sama Yang Ye Ming Dia juga dikenal dengan nama lain yaitu Xio Xizi Dan memiliki English namenya Leo Yang Jadi paling terkenal Leo Yang Lahir di Jiangsu pada tanggal 23 Juli 1994 Usianya per tahun ini adalah 30 tahun ya guys Dan aktor satu ini guys Perluakan aktor yang memiliki zodiak Leo Dia juga memiliki tinggi 186 cm Dan buat kamu yang kepoin tentang Weibo-nya Ini dia guys, kalian bisa cari aja Lanjut lagi untuk tokoh utama wanitanya Di sini nama panggung aslinya adalah Sen Su Jun Nama Chinese-nya juga sama Sen Su Jun guys Nama English-nya Kesi Dan lahir di Shan Shanxi Pada tanggal 9 November 1997 Usianya per tahun ini adalah 27 tahun Dan dia berzodiak Scorpio Dan tinggi badannya 174 cm Seperti model gitu guys Dan buat kamu penasaran Weibo-nya ini dia Untuk drama ini memang seru banget buat ditonton Kalian pasti suka deh Karena emang genre-nya juga keren Serta para pemeraihnya aktingnya juga memukul Risanya tentang bahwa sendam seorang anak Sehingga dewasa saat keluarganya dibantai di depan matanya sendiri Lalu setelah dewasa Dia menjadi orang yang paling licik dan pintar Untuk mengusahakan ingin bahas sendam Dia malah bertemu dengan tuan muda Dan mereka bekerja sama untuk menikah Tapi lama-lama Akhirnya mereka pun jatuh cinta satu sama lain Dan bahas sendamnya akankah berakhir? Kamu tertarik? Kamu bisa nonton di aplikasi dari Yoku ya guys Dan itulah real profile dari para pemeran drama China Miss Mystery Sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye